Intro Pemirsa Masih dari Kebupaten Aceh Besar Saudara, Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto ikut memeriahkan tradisi Tidapam atau Bakar Apem bersama masyarakat Aceh Besar yang digelari di Kerenas Dagani, Kecamatan Ingin Jaya pada 14 Februari 2023. Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto bersama Sekda Sulaimi mencoba sensasi Tidapam di halaman Dekra Nasda. Kegiatan yang diprakrasai Majelis Adat Aceh, Kebupaten Aceh Besar diherdiri asisten para kepala OPD, camat, dan pengunjung yang ikut meramaikan. Ketua MAA Aceh Besar Asnawi Zainun menjelaskan, Tidapam, merupakan tradisi masyarakat Aceh, khususnya Aceh Besar yang dilakukan pada bulan Rajab, menyambut bulan Suci Ramadhan. Tradisi ini juga bagian dari Selatu Rahim yang dilaksanakan secara bersama-sama bergotong royong. Ia menyampaikan lembaga adat bersama pemerintah dan masyarakat Aceh Besar terus berupaya untuk memperkuat, menyiarkan, serta membudidayakan kembali adat dan budaya dalam kehidupan dengan dukungan dan partisipasi seluruh elemen dan stakeholder. Dan inti dari kegiatan ini pada dasarnya Selatu Rahmi, bagaimana kita membangun Selatu Rahmi dalam kehidupan kita bersama pada momen-momen tertentu, khususnya pada bulan Rajab ini. Orang Aceh sering mengatakan bahwa bulan Rajab ini bagian dari langkah-langkah kita mempersiapkan diri menuju bulan Ramadhan. Dikadakan misalnya, sering kita dengar, bulan Rajab tak pegelih tubuh, bulan Syakban teruh tak pegelih ati, bulan Ramadhan ibadah bersungguh, tak faham beruh, wahai saudara. Nah, inilah langkah-langkah menuju persiapan bulan Ramadhan pada dasarnya bagi orang Aceh, di samping membiasakan kanduri. Nah, beranjak dari dasar ini, maka pengurus MAA Aceh Besar, di dukung oleh pemerintah Aceh Besar, melaksanakan kanduri APAM pada hari ini, pada tanggal 23 Rajab ini Pak Ali. Dan tema kami, tema 3 APAM tahun ini, adalah Mesiraya. Pemangku adat MAA Aceh Besar, Lina, menjelaskan, APAM adalah makanan kecil yang diolah dari tepung beras, kelapa, dan airnya ditaburi garam secukupnya, kemudian dipanggang dengan api kecil hingga matang, dan selanjutnya dihidangkan dan disantap dengan kuah APAM. APAM dengan kuahnya yang manis, telah menjadi hidangan pada perhelatan acara resmi dan keluarga di Aceh. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.